Halo guys, welcome back again with me Muhammad Fajirin di channel youtube Fajirin Baladewapit dan di video kali ini kita bakalan mungkin nge-reaction mengenai video klip di wasa meluas yang berjudul Juliet apa saja detail menariknya di videonya, bagaimana liriknya bagaimana musiknya, kita akan bahas disini, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini, biar saya dan tim, bisa semangat membuat konten musik, olahraga, dan video-video menarik dan ingin follow-followan, bisa follow social media kita ada di atfajirin underscore baladewa kita bisa dendam di sana oke dan kita mulai dengan intro openingnya dulu, check it out hello, sedikit cerita ya mengenai lagu Juliet ini lagu yang akhirnya rilis setelah 11 atau 12 tahun tersimpan rapat di file dewasa 19 untuk menunggu momen tepat untuk mengeluarkan lagu ini dari gempuran-gepuran lagu-lagu yang bisa dibilang gak berkualitas yang masih dibawa dewasa 19 mungkin dewasa 19 harus menunggu lagunya untuk rilis menunggu tahun menunggu momen dan menunggu orang yang tepat untuk mengisi vokal dewasa 19 jadi kita akan ngerection video clipnya dewasa 19 ini dengan judul Juliet saya pakai headset oke kita cari dulu video disini lagunya mulai dengan aransmen gitar dan video clipnya hitam putih bentuk siluet juliet ku masih kakakmu percaya kepada romeo oke vokalnya ini masih kayak konsep dewa zaman dulu ya dua vokal yaitu Ahmad Dhani sebagai backing vokal dan vokalis kedua dan Elo sebagai vokalis inti di lagu ini hampir gak jauh beda dengan konsep dewasa 19 yang dulu-dulu kita lanjut ya berita penjalanan cinta aku banyak dengar cerita cerita yang tak bagus menyangkut beri hal romeo ke kasih hatimu oke disini bisa kita lihat yang tadinya konsepnya yang awalnya hitam putih doang kini berubah ada sosok muncul orang itu Elo dan Ahmad Dhani gak hitam putih doang seiring berubahnya musik menjadi part ref yang lebih enerjik lagi kedengerannya mungkin itu suatu titik perubahan antara musik dari awal tadi di part awal kemudian berubah jadi part ref yang lebih enerjik di di diberi tanda oleh video clap nya berubah jadi tema berubah tema lagi jadi awalnya hitam putih doang masuk lagi sosok Ahmad Dhani dan Elo menyanyikan part track nya tidak melupakan instrumen keyboard dan instrumen trompet sebagai pelengkap dari lagu-lagu dewa 19 yang bisa dibilang mengisi kekosongan di part-part lagunya diisi oleh trompet dan bunyi-bunyian keyboard instrumen keyboard bunyi trompet kalau dengar dari headset airphone keren banget apalagi pukulan drum instrumen keyboard trompet itu ah keren banget asik ini di part ini mengingatkan saya di lagu-lagu lawas dewa 19 yang berjudul cemburu cemburu mengambil instrumen kayak ala-ala cepat gitu dan bisa dibilang ini lagu yang satu ini bisa dibilang apa ya mengikuti era zaman sekarang yang agak-agak ke ngebit-ngebit gitu yang merduansa cepat bisa lihat di part ini sangat keren banget dewa dewa kayaknya sepertinya ingin mencoba mengikuti perkembangan zaman melalui lagu Juliet ini yang sudah diperbarui tentunya oke tadi kita lihat di bagian ini ya ada sedikit part komedi di dalam video clip ini jadi bisa yang aja bisa lihat aja ada partnya di video clip ini Ahmad Dhani lewat gitu di tengah-tengah lo yang lagi nyanyi oke yang di bagian sini pasti teman-teman tidak sadar ya di bagian sini apa ya saya tebal aja ya salah satu grup band idola dari Ahmad Dhani grup band Queen Queen ini formasi yang hampir persis mirip di formasi Queen di foto-foto bisa kalian lihat atau mungkin saya nanti terlayangkan ya disini bisa dibilang kayak mengadaptasi atau mengikuti mengutip kalau kata-kata aduh jadi kita lanjut lagi pasi keren dengan dengan instrumen rompet dan pukulan drum yang menunjol dan penuh irama dan kini masuk di part melodi pasti keren ya pasti kalau andra kita coba ya kenapa kalau musik-musik yang berkualitas kayak gini jarang banget ditemui sekarang oke di di part ini tadi kayak mengikuti dari video clip dewasa 19 yang sebelumnya yaitu bukan cinta manusia biasa dengan versi bayang-bayang video clipnya versi pirzah kalau enggak salah ingat ya sudah terjawab ini part yang harus ditanggung tunggu gimana dewa 19 membuktikan kalau elo bisa menyanyikan lagu nada tinggi dan lagu yang kualitasnya juga tinggi ini membuktikan kalau elo bisa menandingi atau menyemai Ari Lasso dan Once dan mengalahkan pirzah pastinya oke tentunya pasti keren karena saya fans dewasa 19 dan pasti mengatakan kalau lagu ini keren jadi ada beberapa detail menarik kalau soal musik ya dijempolin banget dewa 19 masih tetap dengan rock dan berusaha menyelaraskan musiknya dengan musik zaman sekarang ada part-part yang kedengaran seperti itu berusaha memasukkan instrumen-instrumen yang beranda cepat dan modern pukulan-pukulan remnya kemudian untuk video clip video clip ini gimana ya kayak worky blood dari queen ya tadi kita bisa lihat queen dari video clip jadul dewasa 19 juga seperti bukan cita manusia biasa bayang-bayang versi virza dan larut video clip larut dewasa 19 jadi ada beberapa yang di kayak digali kembali tema musik dan video clip nya tapi yang disayangkan di video clip ini tidak ada kemunculan dari sosok personal lain kecuali Elo dan Ahmad Dhani Anra gak ada Yuka gak ada dan Agung Gimbal juga gak ada semuanya dibentuk seperti siluet dan seolah-olah menggambarkan kalau di video clip ini adalah penggambaran dua personal utama doang yaitu Elo dan Ahmad Dhani jadi menurut saya kalau dibandingkan dari lagu-lagu lama dewa ini pasti yang sudah keren paling keren mengalahkan bukan cinta manusia biasa karena ini lagu yang modern yang terbaru lagi jadi kayak salah satu lagu-lagu terbaik mengalahkan bukan cinta manusia biasa perempuan paling cantik kangen spornapel dan lain-lain pokoknya ini lagu yang penyemangat baru untuk kita barulah dewa dan pecinta musik kita berharap ada lagu-lagu berikutnya dari bukan cuma dewasa 19 semua band yang berkualitas kami harap apa ya bisa mengeluarkan karya terbaru lagi oke mungkin sampai disini video saya yang pengen tambahin bisa di kolom komentar oke saya tunggu tapi gak usah ngegas gak usah baper terutama para fans garis keras saya udah pernah merasakan satu kali dihajar habis-habisan jadi kita santai-santai aja kita happy fun doang oke saya Mohd Fajarin berserta kru yang bertugas underdure dulu bye-bye